Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya, saya saat ini berada di atas kelangon ya, dan ini saya turun dari pesawat, dan di depan itu terlihat sebuah satu tempat wisata yang cukup asik, dan di hadapan kita sudah disambut dengan Sugengrawo, Sugengrawo dalam bahasa Indonesia yang artinya selamat datang, seperti itu, dan ini untuk lokasinya itu di Cangkringan ya, Cangkringan Yogyakarta, tepatnya di lereng Gunung Merapi, dan seperti ini untuk view-nya, cuman sayang sekali teman-teman, saya pas waktu datang ke sini, untuk puncak Merapi tertutup mendung ya, itu terlihat tertutup mendung di sana, jadi tidak kelihatan untuk puncaknya, seperti itu teman-teman, dan lokasi ini cukup asik buat nongkrong, bersama teman-teman, atau rekan-rekan semua, seperti itu, dan kita lanjut, terus kita susuri sedikit demi sedikit, apa yang disajikan oleh tempat wisata Klangon ini, teman-teman, dan ternyata luar biasa ya, wasik sekali, ini jembatan dulunya ini cuma bambu, sekarang sudah dibuat dengan permanen ya, dari batu bata dan cor, dan wah lah ini, ini gue nongkrong, kalau pacarnya, ini nyenangkan ya, kalau saya mau, dan ini saya coba naik ke atas teman-teman, naik ke atas, dan tentunya, di lokasi yang atas ini, pasti lebih asik untuk view-nya, itu teman-teman, kita, cuma beberapa tangga aja nih, sampai ke atas ini, dan kita mencoba untuk, hormat dulu ya, sang saka merah putih, karena masih bertepatan dengan 17 Agustus, atau, pesta kemerdekaan Indonesia, nah seperti itu teman-teman, ini untuk view-nya di atas seperti ini, ada gasibu, kemudian, selain gasibu itu, ada gardu pandang teman-teman, gardu pandang, ini yang tepatnya di sebelah, gigi ini merupakan gardu pandang ya, untuk melihat situasi, merapi, dan seperti ini, cuma sayang kita gak bisa naik ke atas, karena untuk pintunya dikunci, jadi memang tidak setiap orang bisa masuk ke area gardu pandang ya, teman-teman, jadi itu hanya petugas dari, apa namanya, BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang itu loh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti itu, dan ini, ini teman, inilah CCTV yang digunakan untuk memantau, kondisi, puncak merapi teman-teman, ini CCTV-nya di sini, jadi alat ini, sangat vital sekali ya, teman-teman, untuk warga sekitar itu, jadi kalau ada sesuatu di puncak merapi, nanti kan kelihatan dari CCTV, dan itu ada toanya, pasti sirinenya berbunyi, atau selain sirine, kemungkinan informasi ya, gitu, dan itu juga ada aula, yang buat bisa kumpul-kumpul, atau kemah, di sini juga bisa teman-teman, oke, karena tempatnya ini cukup luas sekali, nah seperti ini, jadi seperti bumi, perkemahan gitu teman-teman, gitu, dan untuk informasi, bisa naik ke atas ini, rekan-rekan jangan khawatir, untuk jalan, itu mobil bisa ya, jadi jalannya itu luas, dan sampai ke lokasi, ini untuk jalannya itu sangat halus, rata-rata dari aspal dan cor ya, itu, jadi tidak nggerunjel-nggerunjel teman-teman, dan, wah kita lihat, untuk rumputnya juga subur-subur di sini, karena hawa-hawa di sini cukup sejuk tadi teman-teman, meskipun di puncak merapi, terlihat mendung atau berkabut, cuman hawanya di sini, meskipun tadi sempat panas, itu enggak terasa, hawanya tetap sejuk teman-teman, jadi, main ke sini, bersama keluarga, itu kan menyenangkan, tapi dalam, kondisi yang sudah normal ya, besok ya, karena untuk status merapi, saat ini masih status, siaga, dan kita coba tetap lihat ke sekitar ya, dan itu terlihat banyak tumbuh-tumbuhan, yang mempercantik, bumi merapi, cukup asik sekali teman-teman, ini merupakan aula, yang bisa digunakan untuk pertemuan, atau apa gitu, dan ini lampu, kalau malam, pastinya tetap, terang ya di sini, tetap terang, dan untuk, bunga-bunga yang di sekitaran merapi, seperti ini teman-teman, cukup asik sekali, warna-warni, ini salah satu pohon pinus, semoga cepat tumbuh, dan untuk bercantik, kaki genung merapi ya, pohon pinus, itu, rata-rata kalau di lokasi, sini banyak gasibunya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, misalkan nanti, tidak dapat tempat gitu, banyak gasibu, terus selain itu, juga di sini, banyak warung juga, jadi tidak perlu, bawa jajanan dari bawah, karena kalau sudah buka, di sini itu, warung-warung itu, banyak, sabta pesona, nah itu tadi kan, sabta pesona, sabta pesona merapi teman-teman, cukup luas sekali, ini saya dari atas ya, kan itu yang paling bawah, yang waktu turun tadi, nah itu, cukup asik teman-teman, dan kita lanjut dulu, nah seperti ini teman-teman, ini jual sosies bakar, bakso bakar, itu, jadi ini yang lokasi, untuk, kulinernya, ini merchandise ya, teman-teman, jadi mungkin ada sesuatu, yang dijual di sini, tetap kita protokol kesehatan ya teman-teman, di sini sudah disediakan tempat cuci tangan, dan inilah suasana, warung di sekitaran, Kelangon ya, wisata Kelangon, seperti ini, cuman kita lihat di sini, tutup teman-teman, jadi, memang dari bawah tadi, sudah ditutup, sudah ada tulisan, kalau wisata tutup, nah kalau di atas, seharusnya ini tadi, Soto Batok Mbak Liss ini, adem-adem, mame Soto, wah mantep, dan ini, pintu masuk ya, pintu masuknya ini teman-teman, kita kalau parkir, itu ke kiri, dan untuk parkirnya, roda 2 itu 2000, sementara untuk roda 4 itu 5000, teman-teman, ya murah lah, sampai ke atas, dan ini suasana di parkir ya, jadi, yang dikerodong dengan, terpal itu, merupakan, stand kuliner teman-teman, stand kuliner, jadi, mungkin kalau disini sudah buka, banyak sekali kita temukan kuliner-kuliner yang bermacam-macam ya, mungkin ada yang kuliner tradisional, atau yang modern juga ada, dan bangunan yang di depan itu, merupakan toilet, jadi kalau gebelet, itu, wis, rasa khawatir, wis, disedihani toilet, dan ini, tempat, cuci tangan, yang, setelah parkir, kita diwajibkan cuci tangan, setelah cuci tangan, kita naik, ke bagian atas ya, teman-teman, yang tadi saya waktu, turun dari pesawat tadi, itu, nah, seperti inilah, dan ini disini, disini itu, banyak sekali, apa, seistilah ini, uang pit pitan ini loh, sampai sini, terus foto-foto, terus balik meleh, ngonokwi, jadi ini, pit pitan, sokongisor, munggah, kandur, guru fototo, terus medun, okeh banget, dan ini, korsi-korsi yang di halaman ya, cukup asik sekali, dan ini lihat teman-teman, saya view-nya ini, di ada apa namanya, istilahnya itu, kayak, menara, dari bambu itu, saya di atas, dan di bawahnya itu jurang, nanti kelihatan, nah, itu di bawahnya kan jurang itu, cukup dalam ya itu, itu mungkin kali, atau apa, nggak tahu, cuman, cukup dalam sekali, oke, kalau view-nya, selain itu, kita lihat ini teman-teman, nah, seperti ini, ini kalau yang di, panggungnya seperti ini ya, luar biasa tetap, kalau merapi, nggak cuma di cangkringan, di selo, di gardu induk balerante, juga asik, gitu, kita coba terbang teman-teman, dan kita lihat, untuk situasinya ya, seperti ini, itu ada yang bakar-bakar, dan itu yang di depan itu masjid, ada CCTV juga, CCTV 2 mungkin itu ya, kalau yang tadi juga CCTV, yang itu CCTV juga, dan, nah, kalau itu ke arah perambanan ya, itu kan kelihatan, ada yang putih itu, itu merupakan galian itu, galian pasir teman-teman, mungkin itu, kali gindol ya, kalau nggak salah loh ya, kali gindol, dan seperti ini, view-nya teman-teman, wah, luar biasa kan, tetap rata-rata, gas ibu-nya disini banyak banget ya, jadi bisa buat nongkrong, oke, selanjutnya, tetap kita lihat, dari atas ya teman-teman ya, mungkin ada sesuatu, yang menarik lagi, untuk kita ulas ya, kita maju sedikit, ini bendera merah putih, tetap berkibar, jayalah Indonesia, dan seperti itu teman-teman, kita naik sajalah, kita naik, dan, untuk saat ini, menghadap ke puncak merapi ya, cuman, itu di sebelah kanannya, kurang-kurang fokus ke tengah sebenarnya, cuman di depannya ini, sudah hampir puncak merapi, tapi ya itu tadi, berhubung mendung, nah, itu puncak merapinya, kalau kelihatannya seperti ini, kalau cuaca cerah seperti ini, teman-teman, di kelangon itu, puncak merapinya seperti ini ya, cuman, ya berhubung tadi, kita sampai di sini, dalam kondisi cuaca yang kurang bagus, mendung, oke, kita view dari atas teman-teman, dan saya siap mau pulang, ini saya sudah di atas, dan kita berputar-putar sejenak ya, wih asik ya, kalau dari atas kelihatan asik ya, nah, kita putar-putar sebentar, dan kita lihat ya, terus, rame loh, tadi teman-teman, pas waktu saya kesini tadi rame, maksudnya, tidak terlalu rame banget, paling sekitar hanya 10 orang lah, yang mobil 2, yang mobil 2, terus yang motoran, sudah beberapa, terus tadi saya naik turun, nah tadi naik turun ya, turunnya di sini, ini saya coba turun, sedikit lah, seperti itu, jadi, kebanyakan untuk, rekan-rekan berhubung suasannya tutup ya, kebanyakan yang datang sini, cuma untuk foto saja sih, tadi foto, setelah selesai foto, terus kemudian turun, foto turun, gitu, nah seperti ini, siap, saya pulang dulu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya,